Suratan lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca panas di DKI Jakarta dan sekitarnya diprediksi berlangsung hingga Oktober mendatang. Menurut BMKG, cuaca panas di DKI Jakarta dan sekitarnya selama 10 hari terakhir masih tergolong suhu normal maksimum. Salah satu penyebab panasnya suhu udara di DKI Jakarta adalah fenomena El Nino yang menyebabkan panas dan kering karena curah hujan yang menurun drastis. Cuaca panas diperkirakan berlangsung hingga Oktober tetapi antara Oktober hingga Desember diprediksi ada sejumlah wilayah akan menurun suhunya. Ya, diprediksi memang di periode Oktober ini masih diperkirakan akan berlangsung fenomena suhu terik atau suhu panas ini. Nah, seiring dengan di bulan Oktober hingga Desember beberapa wilayah akan memasuki awal musim hujan walaupun memang karena ada faktor fenomena El Nino juga curah hujan akan minim di bulan-bulan tersebut. Nah, tapi dilihat dari potensi pertumbuhan awan hujan dan juga kelembapan udara yang akan sedikit meningkat di bulan Oktober hingga Desember beberapa wilayah akan menurun. Cuaca panas yang melanda Indonesia khususnya wilayah DKI Jakarta dikeluhkan warga. Mereka merasakan panasnya suhu membuat kesehatan mereka terganggu. Untuk menghindari dehidrasi, warga diimbau perbanyakan asupan cairan. Cuaca panas ini sangat mengganggu sekali aktivitas. Kebetulan saya dari perkampungan, jadi serasa agak gak enak gitu suasananya. Kalau yang saya rasakan dehidrasi, kekurangan minum ya. dehidrasi, terus badan agak gak enak gitu. Mempengaruhi kesehatan apalagi untuk misalnya kayak pelu, demam, batuk, itu tuh sangat mempengaruhi banget gitu. Dari cuaca ekstrim panas kayak gini. Minum air putih sih harus ya, karena memang itu kebutuhan. Terus mungkin ditambah minum vitamin atau kayak buah-buahan untuk menambah imun badan gitu. Terima kasih.